HANGGIG! Lu kebanjiran? Iya! Tapi menguntungkan... Ayo kita bacakan! Crack & ECK! Jadi baru kemarin-kemarin ini Kita merasakan musibah banjir Betul! Di Cengkarek, Ramambuaya, Kampung Melayu Iya mas, semua grogol Gerogol, semua kebanjiran Di setiap kencana itu pasti ada hikmahnya Ada sesuatu yang menguntungkan Betul Jadi ngomong-ngomong ini ente kan apa begini Ini saya habis ke banjir dan ini dingin Dingin ya? Kenapa hilang ini dipus saya? Aduh Kena dipus Cepat surut dah banjirnya Iya Cepat cembuh Aduh Dan kita akan sharing kepada kalian Apa aja keuntungan yang bisa didapat dari banjir Betul Tapi beberapa pihak doang ya? Jadi banjir-banjirnya kemarin ini ternyata membuat banyak keuntungan Gak cuma kerugian doang Jadi kita harus melihat sisi positif dari sekarang ini ngatif Yang pertama Ya Hotel-hotel itu Jadi untung Kenapa bisa begitu? Karena misalnya kalo banjir orang terjebak gitu kan Gak bisa pulang Gimana ya? Di hotel Oh kalo saya ini Ketemu Raisa Terjebak nostalgia Oh bukan terjebak banjir ya? Yang kedua ada banyak pekerjaan baru yang tercipta Waktu saat kita ke banjiran Contohnya nih Ada Ada ojek gerobak namanya Oke Oke Jadi kita Naik gerobak Cuma di ojek Tapi konsep ojek Begitu Gak cuma gue yang biu Ojeknya gak kerendem itu Hah? Ojeknya gak kerendem Kan ojek gerobak Jadi Motor kan? Lho enggak Ini motor yang naik gerobak Jadi Bukannya motor apa Gerobak yang tarik motor Bukan Jadi Gerobaknya tetep orang yang jalan Dari belakang ada motor Jadi kalo biasanya ojek yang naik orang Yang ini yang naik motornya Begitu Dapatnya ojek gerobak Jadi gak mau kok Terus ada apa lagi? Ada ojek gerobak Terus ada ini Apa? Ojek payung Oh iya betul Terus ada jasa perahu karet Pokoknya Jasanya tuh yang Mengantar-mengantar orang Terus jasa getek Biasanya Ya bisa Sepertinya saya omongin beberapa yang bisa tau Kalo mau nyebrang itu udah getek Yang ketiga tuh Wah ini Biasanya anak-anak muda Orang kantoran Pada demen ini Kenapa itu? Bisa libur dadakan Oh iya betul Tau tau Eh gak ada Gak ada Gak ada kelas hari ini Libur Atau dipulangin kan? Atau dipulangin Gualangin cepat Gitu Guru-gurunya juga jadi seneng kan? Iya Kalo bos-bosnya juga Seneng Engga Kalo bos gak seneng Oh iya Pengawainya seneng Karena penghasilannya Bekurang Eh tapi dia buka juga gak ada yang beli Karena gak bisa lewat Bercuma sih Ya kan makanya menguntungkan untuk beberapa Betul Betul Kayaknya saya kebanyakan minum air hujan Jadinya Ini kebung terus nih saya Ente yang mesti minum tolak angin kaya pak Eh ngomong-ngomong tolak angin itu kan diminumnya Sebelum sakit Kalo udah sakit udah gak bisa Udah gak ketolak ya Iya udah gak ketolak Kalo ini kan dia nolak Kalo anginnya udah masuk berarti usir angin namanya Sudah banjir memberikan efek sosial yang positif Kenapa bisa begitu? Karena waktu banjir tuh banyak warga yang saling membantu Iya betul Kotong royong membersihkan Sampah Gak cuman itu juga kan Kalo ada mobil mogok nih misalkan Nah itu Langsung tuh Jiwa-jiwa sosialnya Keluar Padahal meminta nyari duit Kalo ada orang Kejebak gitu ya Ditolongin Selanjutnya itu banjir bisa membuat kita menjadi kreatif Betul Salah satunya kreatif Ini sebenernya kurang ini Satunya seperti saya Contohnya ini Kalian bisa kreatif cari jalan lain menuju kantor Atau bisa mencari baju-baju lain yang bisa mengatasi banjir seperti ini Ini sebenernya bukan mengatasi banjir Ini mengatasi pilak Mengatasi nyamuk Banjir kan banyak nyamuk kan Banjir banyak nyamuk ya bener-bener Ini sebenernya banjir itu kan Kesalahan dari masyarakat sendiri Kesalahan dari masyarakat sendiri Oke dah segitu saja ya Kali ini dan Thank you kalian udah like, komen, dan subscribe Oh iya Kalo misalnya kalian suka kepo nanya-nanya orang Atau suka ngeliatin foto-foto Bisa follow kita di Instagram dan ASFM Iya karena disitu banyak foto-foto dan Banyak jawaban-jawaban yang seru-seru Kalo di Instagram banyak fakta-fakta Kalo di ASFM kalian mau kepoin, mau nanya-nanya Kita bisa jawab di video mungkin Di episode berapa Dan siapa tau kalian mukanya bisa masuk ke sini kalau mau Dan jangan unknown ya tolong Sarang waktunya untuk Crack this egg Crack this egg Gak bisa buka ya tangannya Tangan saya ilang Saya kan seperti Pokemon Ini pertanyaan episode kemarin adalah ini Jawabannya adalah Nafas Gak ada misalnya nafas tapi 5 menit tuh Ada Yang tadi saya bilang Ini sudah sulap bapak Ya boleh cek deh ada pokoknya ada Berikan aku makan Laku akan hidup Berikan aku air Laku akan mati Apakah aku? Kalo kalian tau komen di komen sisi bawah Stay Cracking Salam Crackers Terkecang di Gumbra 52 52 alasan cinta di Kartu Remi Jadi ini tuh caranya begini Kan kalian tau kan Kartu Remi itu ada 52 A A A Terima kasih Terima kasih Dan